Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ekspresi atau sistem pengeluaran pada manusia Kompetensi dasar dari sistem ekspresi adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusup organ pada sistem ekspresi Baiklah, kita lupakan tentang sistem ekspresi dengan memberikan dua buah pertanyaan Yang pertama, apa itu sistem ekspresi? Lalu, apa saja organ ekspresi pada manusia? Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan jat-jat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lain-lainnya Alat ekspresi pada manusia meliputi Kita lihat pada gambar berikut Organ atau alat ekspresi pada manusia meliputi kulit yang mengeluarkan keringat Ginja yang mengeluarkan urin Paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O Lalu ada hati yang mengeluarkan pedung Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah struktur ginja Salah satu sistem urin pada manusia itu dikeluarkan oleh ginjal Nah, ginjal ini adalah organ penyusun sistem urin Selain ginjal, organ penyusun sistem urin ada ureter, kantor kemi, dan ureter Ini adalah substruktur ginjal Di mana di dalam ginjal, kalau kita terjelas lagi, akan terlihat adanya neutron dan juga kapsula bonan Proses pembentukan urin di ginjal itu melalui tiga tahap Yang pertama adalah filtrasi Merupakan proses penyaringan sel-sel darah yang terjadi di glomerulus Menghasilkan urin primer Lalu ada reabsorsi Adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh Yang terjadi di tubulus contortus proximal Yang menghasilkan urin sekunder Lalu ada augmentasi Merupakan proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya Yang terjadi di tubulus contortus dista Yang menghasilkan urin sesungguhnya Organ ekstresi selanjutnya adalah kulit Kulit ini adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh Yang paling luas Kulit sangat tipis dengan beberapa lapisan yang menyusunnya Ini adalah struktur dari kulit Kulit ini merupakan organ ekstresi Karena terdapat keranjal keringat yang mensekresikan jat-jat sisa Nah, dalam kulit ini kita lihat ada lapisan-lapisan kulit Meliputi kulit ali atau epidemis Ada juga kulit jangat atau dermis Dan ada jaringan ikat bawah kulit Organ ekstresi selanjutnya adalah paru-paru Paru-paru berfungsi sebagai organ ekstresi Karena mengeluarkan ekstret yang berupa gas CO2 dan tuap air Nah, gas tersebut merupakan jat-jat sisa dalam proses pernafasan Yang harus dikeluarkan agar tidak mengganggu fungsi tubuh Ini adalah organ paru-paru Kita lihat bagian-bagiannya Ada trachea, broncus, broncholus, alveolus Kalau kita perjelas lagi dari gambar alveolus ini Maka bentuknya seperti buah anggur Dimana di sini terjadi pertukaran antara CO2 dan H2O Organ ekstresi yang terakhir adalah hati Dalam hati ini, organ ekstresi tersebut Timu pertanyaan mengapa hati dikatakan sebagai alat ekstresi Jawabannya adalah Karena hati mengeluarkan empedu Nah, empedu ini adalah cairan yang berwarna kehijauan Dan rasanya pahit Dan ini merupakan jat-jat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rosak Demikianlah sistem ekstresi Yang sudah saya terangkan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh